Baik, selamat sore Bapak. Saya akan mempresentasikan makalah teori sosiologi klasik, review buku yang ketiga tentang teori sosiologi di era klasik. Saya atas nama Rolando Fontal, NIMM 2003-03-0106. Langsung ke bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Hidupan sosial bisa membingungkan dan kompleks, cukup sulit untuk melakukannya. Fakta apalagi untuk mengetahui mengapa segala sesuatu seperti yang terlihat di dalam mengingat teori sangat penting untuk memahami kehidupan sosial karena berlaku bermacam-macam observasi dan fakta bersama seperti yang terjadi pada Alitz dan Piquen. Fakta masuk akal hanya karena kami menafsirkan menggunakan kategori yang sudah ada sebelumnya dan asumsi, yaitu teori intinya adalah bahwa bahkan yang disebut fakta adalah berdasarkan asumsi imprinsip dan peranggapannya yang tidak diakui. 1.2 rumusan masalah Yang pertama, siapa alih teori inti ini? Yang kedua, apa teori sosiologi? Yang berikut 1.3 tujuan penulisan yaitu agar bisa mengembangkan pemahaman yang lebih kritis dan memuaskan dari beberapa yang paling ide-ide penting yang dikemukakan oleh para alih teori ini. Untuk tujuan ini, kami memperkenalkan kerangka mateteoretikal yang memungkinkan mahasiswa untuk menafigasi, membandingkan, dan kontras ide-ide sentral para alih teori serta untuk merenungkan masalah sosial apapun dalam dunia kita yang semakin kompleks. Lanjut ke bab 2, pembahasan. 2.1 Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1818 di Trier, sebuah kota komersial di Rinelland, di barat daya Jerman. Turun dari garis rabi di keduanya, di sisi keluarganya ayah Marx, Heinerts adalah seorang pengacara berpendekan sekuler. Meskipun Heinerts tidak aktif mempraktikan judaisme, dia tunduk pada antisemitisme. Dengan penyerahan Perancis atas Reynald ke Prusia setelah kekalahan Napoleon, orang Yahudi yang tinggal di wilayah tersebut, dihadapkan pada pencabutan hak sipil diberikan di bawah pemerintahan Perancis untuk mempertahankan praktik hukumnya. Heinerts menjadi laturianisme pada tahun 1817. Masih di 2.1. Pada tahun 1841, Marx memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat dari Universitas Jena. Namun, ambisinya untuk karir akademis berakhir saat Berlin kemerintian pendidikan memasukkannya ke dalam daftar hitam karena pandangan radikalnya memiliki membangun sedikit prospek karir selama bertahun-tahun. Muridnya Marx menerima tawaran menulis untuk Reynitsche Saitung, surat kabar liberal diterbitkan di Kolokne. Marx segera bekerja untuk menjadi editor surat kabar. Menulis mengenai kondisi sosial di Prusia, Marx mengkritik pemerintah perlakuan terhadap orang miskin dan mengukapkan kondisi keras petani yang bekerja di wilayah penghasilan Anggur Mosole. Namun, kecaman Marx terhadap pihak Berwenang melakukan sensor dan dia dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Masih di Karl Marx, segera setelah ini, Marx menikah dengan cinta masa kecilnya Jenny Von Wats Palen, putri seorang Baron Prusia. Keduanya pindah ke Paris pada musim gugur tahun 1843. Di saat itu, Paris adalah pusat intelektual dan politik Eropa gerakan. Selama di sana, Marx berkenalan dengan sejumlah pemimpin penulis, sosialis, dan revolusioner. Sangat penting baginya perkembangan intelektual adalah karya filsuf Francis Henry de Saint-Simon. Itu pada tahun 1760 sampai 1825, serta para pengikutnya. Ede Saint-Simon mengarah ke penciptaan sosialisme kristen, sebuah gerakan yang berusaha untuk mengatur masyarakat industri modern sesuai dengan prinsip-prinsip sosial yang dianut ke kristenan. Marx juga mempelajari karya ekonomi politik Mami-Mani Adam Smith tahun 1723 sampai 1790 dan David Ricardo 1772 sampai 1823. Buku Smith penyelidikan tentang sifat dan penyebab kekayaan bangsa tahun 1776 mewakili pemeriksaan sistematis pertama dan hubungan antara pemerintahan, kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi setelah negara. Masih di Karmark pada tahun 1848 para pekerja dan petani mulai melancarkan pemberontakan di sebagian besar Eropa. Ketika revolusi menyebar, Marx dan Engels meninggalkan Brussels dan menuju ke Kolokne untuk melayani sebagian besar editor dari Nueva Brules Nueva Brules yang Radical Setung sebuah makalah yang ditunjukkan untuk memajukan perjuangannya revolusioner untuk peran dalam protes tersebut Marx dituruh mengasut pemberontakan dan menfitnah keluarga kerajaan Prusia meskipun dibebaskan Marx terpaksa meninggalkan negara dia kembali ke Paris tetapi segera ditekan oleh Paris pemerintahan untuk meninggalkan negara itu juga jadi Marx dan keluarganya pindah ke London pada tahun 1849 semangat revolusioner yang mengobarkan karya Marx tidak dapat dipahami dari luar latar belakang perubahan ekonomi dan sosial yang menjadi selama periode ini pada pertengahan abad ke-19 industri revolusioner yang dimulai pada Inggris 100 tahun sebelumnya menyebar ke seluruh penjuru Eropa Barat kemanjuan teknologi dalam transportasi komunikasi dan manufaktur memicu ledakan di pasar komersial barang hasilnya adalah lahirnya kapitalisme modern dan kebangkitan kelas menegakkan pemilik modal atau berjuosi untuk kekuasaan ekonomi dan politik dalam setelah perubahan ini datang reorganisasi radikal baik pekerjaan maupun rumah tangga 2.2 terstuen Thorstein Foblen tahun 1857 sampai 1929 kelas hiburan dan konsumsi mencolok meskipun gagasan Karl Marx sebagian besar akan tetapi berada di pinggiran sosiologi sampai tahun 1960-an ide-idenya tetap menginspirasikan banyak serjana bahkan sebelum kematiannya salah satu siswa teorik Marx adalah Thorstein Foblen putra imigran Norwegia Foblen layar di Wisconsin orang tuanya seperti banyak orang lain pada waktu dan tempat itu petani penyewa miskin yang datang ke Amerika untuk memperbaiki kehidupan mereka untungnya setelah beberapa tahun mengalami kesulitan dan penghematan Foblen mampu mencapai gaya hidup sederhana dengan bekerja sebagai keluarga petani namun asuhan Thorstein yang sederhana sangat kontras dengan yang luas keberuntungan diraih oleh baron perampok Amerika yang dengan kejam mendominasi ekonomi industri yang sedang diberkembang di negara ini masih di 2.2 kesedaran Foblen tentang ketidakadilan kekayaan negara ditemukan ekspresi dalam tulisannya terutama The Theory of The Theory of the Leisure Class pada tahun 1899 dan The Theory of Business Enterprise 1904 sebagai seorang sosiolog dan ekonom Foblen dalam analisis ilmiahnya tidak berpura-pura menilai neutralitas sering dikaitkan dengan upaya ilmiah sebaliknya pekerjaan menyajikan gambaran yang sangat kritis tentang kapitalisme modern dan orang kaya kelas rekreasi yang paling diuntungkan dari sistem ekonomi yang dibangun diatasnya limba padahal efisiensi produksi mekanisme mampu menciptakan surplus barang yang pada gilirannya dapat memberikan standar yang layak hidup untuk semua Foblen berpendapat bahwa pemimpin bisnis parasit disabotasi sistem industri dalam pencarian mereka untuk keuntungan pribadi 2.3 Antonio Gramsci tahun 1891 sampai 1937 hegemoni dan pemerintahan ide-ide Antonio Gramsci seorang filsuf jurnalis dan politik italia yang menghabiskan sebagian besar masa dewasanya dengan penuh semangat mendukung penyebab revolusioner dari kelas pekerja tujuannya ke dalam politik dimulai sungguh-sungguh pada tahun 1915 ketika ia menjadi anggota Partai Sosialis Italia atau PSI dan menerbitkan esai kritis di Korea resmi Partai La Avanti pada tahun 1919 ia menjadi salah satu pendiri terbitan berkala The New Order The New Order Weekly Review Budaya Sosialis meliputi peristiwa politik di seluruh Eropa Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memiliki pengaruh yang luas di antara kiri radikal Italia setelah perpecahan internal dalam PSI pada tahun 1921 Gramsci menjadi anggota terkemuka Partai Komunis Itali atau PCI bertugas pertama di Komite Pusat Partai dan kemudian sebagai delegasi ke Komunis Internasional di Moskow dia akan terpilih menjadi anggota Kamar Deputi Partai dan kemudian naik ke posisi General Sekretaris masih di 2.3 Gramsci akan membayar mahal untuk aktivitas politiknya simpati dengan revolusi Bolshevik dan para pemimpinnya dan aliansinya dengan gerakan pekerja negaranya membuat menjadi musuh Itali pemerintahan fasis yang baru dibentuk pada tahun 1926 Gramsci ditangkap karena perbuatannya kegiatan politik dan dijatuhi hukum 20 tahun penjara ia akan melayani hanya 11 tahun penjara bagaimanapun sebelum mati karena otak pendaraan pada April 19 meskipun kondisi penahanannya yang keras dan kesehatannya yang rapuh Gramsci menghasilkan 29 buku catatan sekitar 3000 halaman tentang politik dan analisis filosofis buku catatan itu diseludukan tetapi tidak diterbitkan sampai beberapa tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua 2.4 Ideologi dari Jerman tahun 1845 sampai 1846 Karl Marx dan Friedrich Engels Premis dari mana kita memulai bukanlah yang sembarangan bukan dogma tetapi tempat nyata dari mana abstraksi hanya dapat dibuat dalam imajinasi mereka adalah individu yang nyata aktivitas mereka dan kondisi material dibawanya yang mereka jalani baik yang mereka temukan sudah ada maupun yang diproduksi dan aktivitas mereka dengan demikian tanpa tersebut diverifikasi secara murni secara empiris Premis pertama dan seluruh secara manusia tentu saja adalah keberadaan kehidupan individu manusia jadi fakta pertama yang harus ditetapkan adalah fisik organisasi dari individu individu ini dan hubungan konsekuensinya dengan anggota lain alam tentu saja disini kita tidak dapat masuk ke dalam fisik yang sebenarnya manusia atau ke dalam kondisi alam dimana manusia menemukan dirinya geologis orodorapikal klimatik dan sebagainya penulisan sejarah harus berinsting keluar dan dasar-dasar alam ini memodifikasinya dalam perjalanan sejarah melalui aksi laki-laki masih di luar titik empat manusia dapat dibedakan dari hewan berdasarkan kesedaran agama atau apapun yang anda suka mereka sendiri mulai membedakan diri dari hewan segera setelah mereka mulai menghasilkan alat penghidupan mereka satu langkah yang dikondisikan oleh organisasi fisik mereka dan memproduksi sarana mereka manusia secara tidak langsung menghasilkan kehidupan material mereka yang sebenarnya pertama-tama cara manusia menghasilkan nafkah bergantung pada semua hakikat alat penghidupan yang sebenarnya mereka temukan dalam keberadaan dan harus berkembang biak cara produksi ini tidak boleh dianggap hanya sebagai menjadi reproduksi keberadaan fisik individu bab 3 penutup 3.1 kesimpulan jadi kesimpulan jadi teori sosiologis memiliki karakteristik tertentu yang sama dengan teori dikembangkan dari cabang ilmu lainnya namun ada yang signifikan perbedaan antara teori sosial dan teori ilmiah lainnya yaitu teori dalam ilmu sosial sebagai lawan dari ilmu alam juga pertama sosiologis tidak cenderung lebih evaluatif dan kritis dari teori di alam sains teori sosiologis seringkali berakar pada asumsi moral implisit yang kontras dengan gagasan tradisional tentang objektivitas ilmiah para alih yang paling berperan sejauh ini merupakan Karl Marx karena Karl Marx yang paling mempelajari teori ini dengan dalam lalu yang menjelaskan dan mengumumkakan secara inti 3.2 saran dengan adanya makalah ini diharapkan para mahasiswa khususnya bagi penulis sendiri agar lebih mudah memahami secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dikaji pada materi teori sosiologi di era klasik sekian dari saya terima kasih terima kasih Terima kasih.